Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman disini saya masih memantau kondisi merapi setelah tadi mulai dari jam 5 pagi kita memantau kondisi puncak merapi dan memang terjadi ada bekasan lava pijat setelah jam 6 pagi tadi saya mendapatkan momen terjadinya lava pijat terbaru atau runtuhan terbaru teman-teman seperti itu nah nanti teman-teman bisa lihat di video sebelumnya dan disini saya akan memberikan informasi buat teman-teman semua yaitu kondisi di puncak merapi yaitu mengeluarkan asap solvatara yang sangat pekat dan lumayan tebal teman-teman yang mengarah ke timur teman-teman bisa lihat seperti ini ini adalah asap solvatara yang benar-benar cukup pekat yang dimana setelah kondisi merapi mengeluarkan guguran lavanya pantauan selama ini yang saya coba cek dari merapi baru kali ini mulai mengeluarkan asap solvatara yang sangat pekat seperti ini teman-teman ini tepatnya di tanggal 7 Januari 2021 teman-teman bisa lihat pergerakan dari asap solvatara ini benar-benar mengarah ke timur sekitaran Kabupaten Kelatan terima kasih telah menonton! 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 sangat pekat ya teman-teman kita coba zoom kembali benar-benar sangat tebal terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih teman-teman belum ada lagi tanda-tanda adanya guguran napa pijat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Oke teman-teman, itu dia pantauan dari saya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jangan lupa dukung terus channel saya, agar saya selalu memberikan informasi terupdate mengenai Gunung Merapi dan tentang video-video lain di Jogja. Terima kasih.